Intro Halo guys, selamat datang kembali di Cinema Film Bagaimana kabar kalian? Apakah masih sehat? Oh iya guys, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini Selamat datang dan selamat bergabung di Cinema Film Dan buat kalian yang masih saja setia Saya doakan semoga sehat selalu Dan dimudahkan segala urusannya Jadi guys, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Painter Bagaimana keseruan kisahnya? Mari tanpa berlama-lama lagi kita simak alur ceritanya Intro Film diawali di sebuah restoran dengan seorang pria bernama Peter Yang merupakan seorang agent khusus paling berbahaya di Amerika Peter Dikenal juga dengan sebutan nama Painter Karena merupakan seorang yang hobi melukis Dan juga memiliki kemampuan yang sangat jarang orang miliki Yaitu bisa mendengar suara dari jarak jauh Saat itu ia sedang menghubungi seorang istrinya bernama Elena Yang sedang mengandung anak pertamanya Dan ternyata Elena Seorang agent khusus CIA Yang juga sedang menjalani misi rahasia Seorang pria menceritakan lalu terlihat menghampiri Peter dari belakang Namun setelah diketahui Ternyata pria itu merupakan ayah angkatnya Bernama Henry Yang mengucapkan selamat kepada Peter Karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah Disini Henry lalu bercerita tentang masa lalunya Ketika ia masih menjadi seorang agent khusus dulu Ia juga bercerita tentang ketika menemukan Peter di jalanan Yang kemudian dibawa dan dirawat dengan fasilitas negara Hingga diangkat menjadi seorang anak Yang kini telah menjadi pria yang sangat dibanggakan Karena sebuah kemampuannya dalam mendengar suara dari jarak jauh Setelah menceritakan masa lalu Henry lalu memberikan sebuah berkas tentang sebuah misi baru Yang akan dijalani oleh Peter Kali ini misi Peter adalah Menghancurkan sebuah data rahasia Yang akan diberikan oleh seorang mantan agent khusus Yang telah berhianat dan membelot kepada Rusia Meskipun terbilang sulit baginya Henry yang sebagai ayah angkatnya Tentu meyakinkan Peter Bahwa ia pasti bisa berhasil menyelesaikan misi ini Beberapa lama kemudian Seorang mantan agent khusus itu Terlihat berada di sebuah parkiran Menunggu agent Rusia Untuk melakukan transaksi data yang dirinya curi Tak lama sebelum pihak Rusia datang Peter terlebih dahulu tiba di sana Yang langsung memberotal Menghabisi mereka semua Namun ketika Peter akan menghabisi pria itu Istrinya beserta anggotanya pun Justru tiba di sana Yang membuat Elena Yang sedang mengandung terkena tembakan Di perutnya oleh pria tersebut Akibat kejadian itu Bayi yang ada di kandungan Elena Justru mengalami kematian Dan membuat Peter kesal Kepada ayah angkatnya Karena ternyata Ia tidak memberitahu bahwa Istrinya juga menjalani misi yang sama Peter sangat kecewa saat itu Hingga memilih untuk berhenti Menjadi agent khusus Bahkan karena istrinya Ia mengalami trauma berat Yang justru membuatnya bercerai Dan memilih hidup baru Menjadi seorang pelukis Dan hidup sendirian Elena yang masih bekerja Dengan CIA pun terlihat terkejut Setelah mengetahui misi berbahaya kali ini Yaitu Mengungkapkan sebuah eksperimen Yang menjadikan anak-anak Sebagai alat percobaan Siapa sangka Ternyata eksperimen ini Merupakan sebuah eksperimen Yang dilakukan kepada Peter dulu Yang bertujuan Untuk membuat mesin membunuh Yang sangat berbahaya Guna menguasai dunia Untuk mengungkapkan semuanya Elena meminta anggotanya Menculik salah seorang Dari anak tersebut Yang akan dijadikan Sebagai bukti Namun ketika seorang Anggotanya Elena Telah berhasil Membawa anak tersebut Ia Justru dikunci dari Dalam mobil Hingga membuat dirinya Tewas Setelah seorang pria Datang Untuk membunuhnya Ya Pria itu ternyata Seorang salah satu Dari hasil percobaan Yang telah berhasil Bernama Josh Yang kini Memiliki kekuatan super Seperti Peter Keesokannya Di suatu rumah Tengah hutan Peter Terlihat Menghabiskan Waktunya Di sana Dengan hobinya Menggambar Ia memilih Jauh dari keramaian Karena pendengaran Yang terlalu tajam Tentu Membuat lingannya Serasa sakit Sehingga Di waktu yang sama Sebuah kiriman paket Buku Dari mantan istrinya Pun tiba di sana Ia sempat ingin Membaca buku tersebut Namun karena Peter ingin sekali Move on dari Elena Ia memilih Untuk menyimpan Rapi buku tersebut Ketika Peter Berada di sebuah Bar milik temannya Yang bernama Lucy Ia Tiba-tiba Didatangi oleh Seorang wanita Yang memanggil namanya Di sini Peter Justru dibuat Sangat terkejut Karena wanita itu Memanggil nama aslinya Meskipun 17 tahun Ia telah mengganti Identitasnya Wanita ini Bernama Sofia Yang kemudian Mengaku Bahwa ia Adalah seorang Anak dari Peter Yang masih hidup Ia juga Memberitahu Tentang ibunya Elena Yang saat ini Sedang dalam bahaya Mendengar itu Tentu Membuat Peter Sulit Untuk percaya Hingga membuat Dirinya pergi Setelah keesokannya Sofia Lalu terlihat Kembali Yang kali ini Datang menemui Peter Di tempat tinggalnya Peter Tentu dibuat Sangat kaget Saat itu Bagaimana bisa Sofia Mengetahui Tempat tinggalnya Di sini Sofia Lalu kemudian Beralasan Untuk menumpang Mengecas HPnya Dan ketika Ia masuk Sofia Melihat sebuah Lukisan foto Ibunya Yang membuat Sofia marah Karena Peter Tidak mengakui Dirinya Sebagai anaknya Siapa sangka Di waktu yang sama Peter Justru mendengar Suara langkah kaki Dari kejauhan Yang ternyata Itu adalah Para tim pasukan Khusus bersenjata Yang datang Untuk Melakukan Sebuah penyergapan Meskipun Peter telah Lama pensiun Dari pasukan Khusus Ternyata Ia tetap Saja memiliki Kemampuan Dalam Memperhutal Dan ketika Seorang dari mereka Ingin menembakinya Sofia yang ada Di belakangnya Terlebih dahulu Menembaki Pria itu Berhasil Menumbangkan Seluruh pasukan itu Peter Yang takut Ada serangan Suksulan Lalu bergerak Pergi Meninggalkan Tempat itu Dan berniat Mencari tahu Siapa yang telah Mengirim pasukan tersebut Untuk Membunuhnya Wanita bernama Naomi Lalu terlihat Menyaksikan video Keberutalan Peter Saat Menghabisi Para agent Khusus tersebut Namun Setelah diketahui Ternyata Naomi Adalah Seorang ketua Dari mereka Yang mengirim Pasukan itu Untuk Menangkap Peter Ia pun Memanggil bahwa Hanya bernama Kim Yang kemudian Meminta Untuk Mencari tahu Keberadaan Peter Namun Karena mengaku Merasa sulit Untuk menemukannya Naomi Memutuskan Untuk meminta Bantuan Kepada seorang Pria psikopat Yang ternyata Itu adalah Josh sendiri Setelah Menghubungi Seorang Untuk Membunuh Peter Naomi Bersama Bawa Hanya Lalu Mendatangi Kekediamannya Henry Di sini Ia bertanya Tentang Peter Yang Pernah Diasuhnya Dulu Namun Karena Tidak Pernah Berkomunikasi Henry Kemudian Menjawab Bahwa Ia Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Keperadaan Peter Tak Mendapatkan Jawaban Naomi Lalu Kemudian Pergi Dari Sana Dan Meminta Kim Untuk Mengawasi Henry Secara Diam-diam Sementara Itu Peter Bersama Sophia Terlihat Mendatangi Sebuah Tempat Servis Komputer Milik Temannya Yang Pernah Merta Sistem CIA Di Sini Peter Meminta Kepadanya Untuk Melakukan Hal Itu Lagi Guna Mengetahui Misi Apakah Yang Sedang Dijalani Oleh Agency AA Namun Sayang Karena Sistem Yang Ia Cari Sulit Untuk Dibaca Peter Terpaksa Meminta Bantuan Kepada Ayah Angkatnya Benar 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 Setelah Malam Harinya Tiba Peter Bersama Ayah Angkatnya Lalu Terlihat Bertemu Dan Langsung Bertanya Tentang Siapa Dibalik Penyergapan Yang Dilakukan Ejen Khusus Kepada Dirinya Henry Menjawab Bahwa Orang Yang Telah Memerintahkan Mereka Adalah Naomi Yang Berfikir Bahwa Dirinya Memiliki Sebuah Informasi Rahasia Bukan Itu Saja Peter Juga Bertanya Tentang Sophia Yang Mengaku Dirinya Sebagai Anaknya Henry Menjawab Bahwa Benar Anaknya Dulu Telah Meninggal Oleh Karena Itu Peter Diminta Untuk Berhati-hati Mengawasi Sophia Yang Bisa Saja Dia Adalah Seorang Mata-mata Dari Naomi Hingga Keesokannya Lucy Yang Baru Tiba Di Bar Miliknya Justru Dibuat Terkejut Karena Josh Ternyata Telah Menantinya Di Sana Disini Josh Bertanya Tentang Keperadaan Peter Dan Ketika Lucy Ingin Menembaknya Senapan Yang Ia Gunakan Justru Tidak Memiliki Peluru Itulah Yang Membuat Josh Memiliki Kesempatan Untuk Menyerang Lucy Peter 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 Lalu Mengajak Henry Ketempat Dirinya Tinggal Terkejut Melihat Sophia Di Sana Henry Langsung Menodokkan Pistol Ke Arah Untuk Meyakinkan Bahwa Sophia Tidak Berbahaya Henry Memintanya Untuk Menyebut Seluruh Yang Dirinya Tau Tentang Elena Siapa Sangka Henry Justru Dibuat Bingung Karena Sophia Menyebut Semuanya Dengan Sangat Benar Ia pun Mencoba Menghubungi Kantor CIA Tempat Elena Bekerja Namun Sayang Informasi Yang ia Dapatkan Justru Ternyata Elena Telah Meninggal Mendengar Itu Tentu Membuat Sophia Terpukul Histeris Dan Coba Ditenangkan Oleh Peter Ia Berjanji Kalau Dirinya Akan Menemukan Orang Yang Telah Membunuh Elena Peter Pun Ingat Dengan Buku Kiriman Yang Sempat Dikirim Elena Ia Menduga Jika Elena Meninggalkan Sebuah Pesan Di Buku Itu Benar Saja Setelah Dicari Peter Menemukan Plastisk Di Koper Buku Tersebut Setelah Menemukan Plastisk Itu Peter Lalu Pergi Menemui Temannya Lagi Untuk Membuka File Tersebut Namun Ketika Ia Membuka Isinya Peter Lalu Mendengar Suara Musik Dan Kejauhan Yang Ternyata Itu Adalah Josh Yang Datang Langsung Menyerang Mereka Sialnya Ketika Peter Hendak Akan Melawan Josh Josh Meniup Sebuah Pluit Yang Membuat Teringanya Peter Kesakitan Gagal Membunuh Peter Yang Membawa Plastisk Dan Sebuah Laptop Membuat Josh Masuk Bertanya Kepada Temannya Peter Tentang Apa Isi Plastisk Tersebut Karena Tak Ingin Menjawab Josh Justru Langsung Menembakinya Peter Yang Berniat Bersembunyi Di tempat Bermiliknya Lucy Ia Justru Terkejut Melihat Lucy Yang Telah Tewas Di Sana Tak Ingin Berlama-lama Lagi Peter Lalu Membuka File Tersebut Yang Berisikan Tentang Elena Yang Mengungkapkan Sebuah Eksperimen Berbahaya Yang Dilakukan Untuk Membuat Sebuah Mesin Pembunuh Dengan Mencuri Anak-anak Yang Tentu Telah Dipimpin Oleh Seseorang Yang Belum Ia Ketahui Bukan Itu Saja Elena Juga Meminta Kepada Peter Untuk Menjaga Anaknya Sophia Sendiri Sialnya Karena Laptop Tersebut Keburu Rusak Peter Dibuat Sangat Kesal Karena Tidak Bisa Menyaksikan Video Itu Sampai Habis Berniat Datang Membawa Sophia Pergi Dari rumah Tadi Sanka Pasukan Usus Kiriman Dari Naomi Justru Telah Menunggu Di sana Yang Kemudian Membawa Sophia Pergi Peter Peter Mencoba Mengejarnya Yang justru Membuat Dirinya Terkepung Dan Ditembak Habis Habisan Oleh Para Pasukan Di Sana Dan Ketika Mereka Memeriksanya Di Dalam Mobil Peter Ternyata Telah Kabur Menuju Ke Dalam Hutan Hingga Terjatuh Dan Dijumpai Oleh Seorang Kakek Yang Akan Merawat nya Setelah Peter Terbangun Dari Tidurnya Kakek Tersebut Lalu Membuka Sebuah Silikon Yang Ada Di Hidungnya Dan Setelah Diamati Ternyata Kakek Itu Adalah Henry Yang Sedang Menyamar Dan Ketika Peter Meminjam Sebuah Laptop Untuk Membuka File Play Di Siang Dirinya Bawa Seketika Semua Data Yang Ada Di Dalam Justru Menghilang Karena Sebuah Serangan Virus Yang Ada Di Laptop Itu Namun Untungnya Ia Mengingat Bahwa Elena Mengirimkan Dua Buku Yang Kemungkinan Adalah Salah Satu Salinan File Tersebut Ia Pun Sadar Kalau Saat Ini Tidak Bisa Mengambil Buku Itu Dan Memutuskan Untuk Pergi Menolong Sophia Dengan Meminjam Peralatan Senjata Miliknya Henry Sophia Yang Bersama Naomi Pun Terlihat Berada Di ruangan Interogasi Di Sini Naomi Bertanya Tentang Dimana Play List Yang Disimpan Oleh Peter Karena Sophia Tidak Menjawab Naomi Meminta Para Bawah Hanya Untuk Keluar Karena Ia Akan Melakukan Sebuah Kekerasan Untuk Meminta Jawaban Menyadari Sebuah Alat GPS Digantung Sophia Naomi Justru Dibuat Sangat Panik Dan Meminta Para Anggotanya Untuk Bersiap Karena Peter Bisa Saja Telah Berada Di Tempat Ini Tidak Tidak Meskipun Petra hanya sendiri melawan para pasukan elit di sana Ia ternyata dengan sangat mudah menyingkirkan mereka satu persatu Ketika aksi tembak menembak itu terjadi Kim lalu mencoba melepaskan borgol yang ada di tangannya Sofia Di sini ia berniat pergi mengamankan Sofia dari tempat itu Karena memang Kim sangatlah muak dengan cara Naomi yang terlalu berlebihan Namun sayang ketika ia akan pergi Ya Yoslu berpapasan dengan Naomi yang kemudian tanpa basa-basi menembaki Kim Peter pun terlihat menghadang Naomi di sana Akan tetapi Yoslu ternyata telah berada di sana Yang membuat Peter harus terlebih dahulu mengalahkan Yoslu Dalam pertarungan kali ini Peter ternyata sedikit mengalami kesulitan melawannya Dan ketika Yos mengatakan bahwa dirinya yang membunuh Elena Seketika itu Peter bangkit mengamuk menusuk matanya Yos dengan kayu runcing Berhasil membunuh Yos di sana Peter lalu pergi menyusul Sofia yang bersama Naomi Siapa sangka ternyata Naomi telah menunggunya di sana Yang membuat mereka saling menodongkan senjata Melihat Naomi yang bisa menghindari peluru miliknya Saat itulah Peter mulai menyadari bahwa Naomi Ternyata orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya Tak lama setelah itu Sofia lalu kemudian muncul Bersamaan dengan Henry yang langsung menembaki anggotanya Naomi Hadirnya Henry di sana Justru membuat Peter menodongkan pistol ke arahnya Karena ternyata Peter telah lama mencurigai bahwa Henry adalah orang yang berada di balik ini semua Yaitu orang yang memimpin jalannya eksperimen gila itu Di sini Henry lalu mengaku bahwa sebenarnya Di balik semua penyerangan terhadap Peter adalah perintah dari dirinya untuk membunuhnya Karena fikir jika Peter nanti akan menggagalkan semua eksperimen yang selama ini ia jalani Siapa seangka? Ternyata Sofia merupakan salah seorang korban eksperimennya Yang kemudian diminta untuk menembaki Peter Meskipun Sofia sempat menodongkan pistolnya ke arah ayahnya Berkat sebuah kesadaran yang dilontarkan kepada Sofia Ia pun dibuat sadar Yang lalu menembaki Naomi beserta Henry di sana Setelah Sofia memutuskan pergi menjauh dari ayahnya untuk menenangkan diri Peter lalu kemudian pulang ke rumahnya Membuka sebuah file salinan yang dikirim Elena Ia melihat video yang berisikan tentang Elena Yang meminta Peter untuk menyadarkan Sofia Dari pengaruh obat yang diberikan oleh Henry Dan setelah itu film pun berakhir Oke lah guys itulah alur cerita dari The Pointer Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan Semoga kalian suka dengan cara penyampaian saya Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian narasi Maupun penyebutan nama Cukup sampai disini dulu Kita jumpa di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax